Tiada damai sejahtera tanpa doa Kita pecamkan mata untuk berdoa Tuhan Yesus, hamba berdoa agar tanganmu bekerja saat firman ditaburkan Menumbuhkan hati yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan Dan mengerti berkat apa yang terkandung dalam panggilan kami Yesus Raja Damai, hadirlah dalam setiap hati Dan sampaikanlah firmanmu melalui mulut hambamu Sembunyikan di balik salibmu selalu Dalam nama Yesus, amin Saya ingin menyampaikan firman tentang damai sejahtera Karena itu yang sedang kekurangan di seluruh dunia Kalau ada satu defisit di seluruh bumi Defisit yang utama adalah damai di hati Dunia ini semakin tidak menentu Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh begitu Kita punya pegangan Raja Damai itu ada di dalam diri kita Yesus Kristus namanya Saya berikan judul Damai yang diberikan sangat besar Saya ulangi Damai yang diberikan sangat besar Diambil dari satu kalimat dalam sebuah lagu lama Yang dulu sekali waktu saya baru bertopat sering nyanyikan Damai yang diberikan sangat besar Damai yang jadikan hati gemar Tuhan besertaku Tuhan besertaku Sepanjang jalanku Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Mari kita baca firman Markus 14 Buka bersama dengan saya Ayat 32 Markus 14 Ayat 32 Sampai ayat 42 Saya bacakan dulu di Taman Getsemani Lalu sampailah Yesus dan murid-Muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemani Kata Yesus kepada murid-Muridnya Duduklah disini Sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus Yakobus dan Yohanes Sertanya Ia sangat takut dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah Ia maju sedikit Merebakan diri ke tanah Dan berdoa Supaya sekiranya mungkin Saat itu lalu daripadanya Katanya Ya Aba ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Setelah itu ia datang kembali Dan mendapati ketiganya sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Simon Sedang tidurkah engkau Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam saja Berjaga-jagalah dan berdoa lah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi lagi Dan mengucapkan doa yang itu juga Dan ketika ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Dan mereka tidak tahu jawab Apa yang harus mereka berikan kepadanya Kemudian ia kembali ketiga kalinya Dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah Cukuplah Saatnya sudah tiba Lihat anak manusia diserahkan Ketangan orang-orang berdosa Bangunlah Marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku Sudah dekat Saya akan jelaskan ayat per ayat Bagaimana damai yang Tuhan berikan itu Sangat besar di dalam diri kita yang percaya Ayat 32 Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemani Kita semua tahu Getsemani itu Tempat doa yang terkenal sekali hari ini di Israel Karena Yesus berdoa disitu Kata Yesus kepada murid-muridnya Yesus ngomong begini Duduklah disini Sementara aku berdoa Kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena dia punya kehidupan doa Dan Tuhan Yesus akan ajarkan kepada kita Bagaimana memperoleh damai sejahtera Ketika kita berada di hadirat Allah Sekalipun Bahaya menanti Karena Yesus segera akan terbunuh Gara-gara dosa kita Tapi Yesus tidak gentar Maksud saya Meskipun Yesus tahu rasa takut Tapi gentarnya tidak sama dengan ketakutan manusia Kalau manusia takut siksaannya Kalau Yesus lebih digentarkan Karena dia segera akan berpisah dengan Bapak Sejak penciptaan dari kekal pada kekekalan Alpha dan Omega Allah Tritunggal tidak pernah terpisah-pisah Tapi tak lama lagi Yesus harus berseru Eloi-eloi lama sabaktani Allahku-alahku mengapa engkau meninggalkan aku Gara-gara you and me Gara-gara kita Namun demikian kok bisa ya Yesus tetap damai berdoa Biasanya kita kalau dirudung masalah Kita sudah tidak bisa sembayang Sudah tidak mampu berseru Tapi Yesus tetap digetsemani Mencucurkan air mata darah Yesus bisa berdoa Saya tekankan satu poin sederhana Tiada damai sejahtera tanpa doa Damai itu tidak dari bumi Dan tidak dari diri kita sendiri Damai itu datangnya dari persekutuan yang hidup Dengan Tuhan kita yang tidak terlihat Damai itu keluar dari pengenalan akan Allah Damai itu alhasil daripada Hadirnya roh kudus Ketika kita berdoa Yesus berkata duduk disini Sementara aku berdoa Yesus berdoa sendiri Damai itu tidak rame-rame Oh banyak orang pasti damai Tidak tentu Tidak tentu Damai itu bisa kita alami Sekalipun kita merasa sendirian Meskipun kita terkadang Merasa tidak ada orang yang bisa mengerti Masalah atau pergumulan yang kita hadapi Damai itu tidak tergantung jumlah manusia Yang ada di sekeliling anda Atau ada di hidupmu hari ini Atau tidak sama sekali tergantung Wujud-wujud dukungan orang-orang di kanan kirimu Damai itu Tidak bersandar pada manusia Apalagi pada jumlah Ayat 33 Dan ia membawa Petrus, Yakubus, dan Yohanes Tiga murid favoritnya Ia membawa Petrus, Yakubus, dan Yohanes Sertanya ia sangat takut dan gentar Ini yang saya maksudkan tadi Yang Tuhan gentarkan adalah Eloi-eloi lama sabaktani Jadi ternyata yang namanya damai sejahtera itu Hilang kalau orang itu tidak dekat sama Tuhan Nah Yesus tidak punya pilihan Karena Yesus memilih untuk naik ke salib Ya itu konsekuensinya Kalau dia mau mengambil dosa kita di atas tubuhnya Alhasil dosa itu memisahkan kita dari Allah Apa yang memisahkan manusia dari penciptanya Ya dosa Karena Yesus datang sebagai penebus Dia harus tanggung itu Jadi dari cerita ini aja Eloi lama sabaktani Kita mengerti bahwa Damai atau perasaan tenang itu hanya dekat Allah saja Seperti yang dikatakan di Masmur 62 ayat 2 Tidak usah dibuka Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dia gunung batuku Kota bentengku Aku tidak akan takut Aku tidak akan gentar Yesus takut dan gentar Karena sebentar lagi Yesus harus berpisah dengan Bapak Sementara Beberapa jam pada waktu murka Allah Ditimpakan atas tubuhnya Dari sini kita bisa ambil konklusi bahwa Tidak ada damai Kalau orang itu jauh dari Tuhan Sedangkan Yesus sendiri Ketika ditinggal oleh Bapak Karena murka Allah ada atasnya gara-gara kita Itu aja bukan karena Yesus itu berdosa Karena Tuhan Yesus tidak berdosa Tipu daya tidak ada di mulutnya Apalagi kalau kita itu dipisahkan dari Allah Gara-gara dosa kita yang sengaja Tidak ada damai sekalipun kita kaya Kita bisa punya semua koneksi di seluruh dunia Memiliki segala sesuatu Sukses dalam segala perkara Tapi kalau kita tidak dekat dengan Allah Alias terpisahkan karena dosa dan pemberontakan kita Maka tidak ada ketenangan di dalam jiwa kita Yesus takut dan gentar Jadi dari sini kita pahami bahwa Damai itu bukan positive thinking ya Tidak ada hubungan Damai dengan perasaan Atau pikiran positif itu tidak ada hubungannya Dan damai itu juga bukanlah absennya rasa takut Damai itu adalah hadirat Bapak Peace is not the absence of fear Peace is the presence of the Father Saya ulangi Damai itu bukanlah absennya rasa takut dan gentar Siapa sih tidak pernah takut? Kita sih bukan ketakutan terpisahkan dari Bapak Gara-gara pengorbanan Yesus Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Pencobaan Pencobaan Malaikat Setan Apa yang di langit Apa yang di bawah bumi Maut Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Tapi kita semua pernah merasakan takut Takut ujian Takut gagal Takut ditolak Takut bisnesnya tidak berhasil Takut pelayanannya nanti tidak berkembang Tidak bertumbuh Takut sakit Gentar ketika Seorang anggota keluarga yang dicintai itu jatuh sakit Semua pikiran-pikiran negatif mulai menyerang dan menyerbu Sanobari kita Siapa sih tidak pernah takut dan gentar Tapi ini kabar baiknya Damai tidak ada hubungannya Dengan Pikiran positif Damai juga tidak ada hubungannya Dengan keadaan kita Kita bisa berada dalam masalah Tapi bisa memiliki damai sejahtera Itulah uniknya orang Kristen anak Tuhan We can have peace amidst troubles Kita bisa mengalami damai Yang luar biasa Sekalipun masalah kita sama luar biasanya Damai bukan absennya masalah Absennya persoalan Absennya tekanan Absennya penganiayaan Absennya kegagalan Damai bukanlah absennya rasa takut Damai adalah hadirnya Bapak Di dalam kehidupan kita Hadirnya Yesus Di dalam diri kita Ayat 35 Ia maju sedikit merebakkan diri ke tanah Dan berdoa supaya sekiranya mungkin Saat itu lalu daripadanya Saya tidak fokus kepada permintaan Yesus Agar saat itu berlalu daripadanya Karena sangat manusiawi Karena waktu itu Tuhan Yesus Juga adalah 100% Anak manusia Anak Allah 100% Allah Juga adalah 100% manusia Jadi Yesus juga merasakan Perasaan-perasaan kita Takut Cemas Sedih Semua perasaan-perasaan Yang kelabu itu Tapi Kuncinya disini Ia maju sedikit Merebakkan diri ke tanah Kata maju sedikit itu Selemparan batu Dia maju segitu Ketika hatimu Gundah gulana dan gelisah Udah tinggalkan sebentar Orang-orang di sekeliling anda Masuklah dalam ruang doa Ruang doa itu bisa aja Kamarnya Kamar tidurnya Bahkan kamar mandi Kalau tidak ada tempat lagi Disitu Maju sedikit Dan merebakkan diri Belajar surrender Belajar berserah Kepada Tuhan Yang menguasai jiwamu Pelajari Yesus Telah dani dia Bagaimana dia Selemparan batu Meninggalkan murid-muridnya Bahkan murid-muridnya Yang menjadi rasa amannya Pun ditinggalkan Dan Yesus Merebakkan diri ke tanah Dan berdoa supaya Kehendak Bapaknya yang jadi Yesus bukan mau membangkang Kalau bisa lewat lalukan Itu adalah perasaan Sejujurnya Tapi intinya Dari doa Yesus adalah Bukan kehendakku Tapi kehendakmu Bapak Yang terjadi Ayat 36 Katanya Ya Aba ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini Daripadaku Tetapi Janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan Apa yang engkau kehendaki terjadi Ini yang saya sebut Shalom Peace Shalom Peace Damai sejahtera Yang seringkali kita ucapkan Di antara saudara seiman Shalom ya Kita mengerti gak ya Shalom itu artinya apa Shalom itu artinya Nothing Nothing Is missing Nothing is broken In all of God's good plan For you and I Kata Shalom Peace itu Punya satu makna yang mendalam Artinya Tidak ada yang Putus Tidak ada yang hilang Dalam segala rencana Tuhan yang baik Dalam hidup kita Kita boleh alami ujian Kita ngalami pencobaan Tapi Pada akhirnya Tidak ada yang hilang Apa yang hilang Kalau itu rencana Tuhan Pasti ditemukan Apa yang putus atau patah Pasti disambung kembali Alias pulih Tidak bisa Nothing to lose Ikut Yesus itu nothing to lose Ikut Yesus itu Tidak mungkin bisa merugi Apalagi merugi secara kekal Kita bisa merugi materi Kita bisa dirugikan Nama baik kita Karena fitnah Kita bisa kehilangan teman kawan Bahkan bisa kehilangan Anggota badan kita Tubuh kita Karena penyakit Tapi pada dasarnya Dan pada Dan pada dasarnya Dan pada akhirnya Seorang yang taat pada Kristus Yang merapat pada Tuhan Seorang yang dekat pada alahnya Gunung batu Dan Kubu pertahanan Orang yang demikian Tidak bisa Mengalami Kekurangan Kalau Tuhan adalah gembalanya Tak akan kekurangan dia Rencana Tuhan itu Itu tidak selalu mulus Bukan berarti kita itu Exempt Atau kita itu Mengalami perkecualian Orang lain hujan Saya kering Jikalau daerah kota Anda itu Kena banjir Anak Tuhan atau bukan Tetap kelelep air Rencana Tuhan itu Termasuk di dalamnya Problema Tapi kalau kita yang kenal Tuhan Kita yang mengasihi Tuhan Yang berseru pada namanya Problema itu Akan Tuhan tunggangi Dan manfaatkan Untuk mendatangkan kebaikan Sehingga pada akhirnya Kita tidak kehilangan apa-apa Paling hal-hal duniawi Ah hal itu kan datang pergi Tapi ujungnya itu kemenangan Karena itu disebut Kita ini lebih dari pemenang Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dari kasih Kristus We are more than conquerors Yesus disini mengalami musibah Gara-gara kita Tapi ujungnya dia berkata Biarlah kehendakmu Yang terjadi Itulah beauty Itulah keindahan yang ultimate Atau kehindahan Keindahan yang paling-paling tinggi Bahwa dalam Bapak Dalam Kristus hari ini Kita tidak bisa Kehilangan apa-apa Tidak ada yang putus dan patah Tidak ada yang lenyap Kalau Tuhan katakan Itu milik kita Itulah damai sejahtera Anak-anak Tuhan Anak-anak Tuhan Sebenarnya damai begini loh Sekalipun kita ini Tidak mulus selalu Apalagi kita Itu tidak luput dari kesalahan Anak Tuhan boleh damai Tahu bahwa Sekalipun dia Kadang-kadang gagal Atau salah Atau melakukan kesalahan Allah itu Tidak pernah kehabisan Rencana yang indah Tuhan tidak kehabisan akal Saya bayangkan Tuhan itu Pejunan kita ini tanah liat Kalau tanah liat itu rusak Di tangan maestronya Dia bisa menciptakan Plan berikutnya Bahkan dari kesalahan Dan kekurangan kita Serta kelemahan Allah kita tidak kehabisan ide Asal kita mau bertobat lagi Jika kita salah Saya ngomong begini Bukan berarti meremehkan kesalahan Ayo kita buat salah Tidak apa-apa Atau Tuhan punya rencana berikutnya Bukan Yang punya pikiran gitu bertobat Itu memanipulasi sorga Tapi dari hati tulus Saya ngomong begini Sama sekali tidak meremehkan Apalagi kalau persoalan dosa Oh jangan berkata Mari kita berdosa Tuh Tuhan ampuni nanti Oh bertobatlah Tapi meskipun kita sudah jaga ya Siapa sih diantara kita Yang bebas dari salah Pasti dari waktu ke waktu Minimal ketika kita gak sengaja Eh kecolongan sesuatu di hidup kita Tetapi kekristenan itu Hubungan kita dengan Tuhan itu Sebagian besar porsi shareholder Atau pemegang sahamnya itu Tuhan Kita harus setia sih Tapi ada ayat begini Sekalipun ketika kita tidak setia pun Tuhan setia Dari sini kita aman Hubungan ini defender Lawyer Pengacara Pembelanya Yang utama itu bukan kita Pembela utamanya adalah dia Yang telah memenangkan kita Jadi kalau kita pernah gagal Jangan takut gagal Tetaplah berjalan dengan Kristus Secara tulus Karena sekalipun kita bisa Sekali-kali gagal Atau berkali-kali gagal Alah kita tidak kehabisan akal Dia tetap punya rencana indah Saya selalu sebut Tuhan itu punya rencana B Rencana C Rencana D Sekali lagi Saya peringatkan Jangan remehkan kesalahan Jangan kita itu asal-asalan Ikut Tuhan Dan juga jangan pernah kita itu Welcome Atau buka pintu selebarnya Terhadap dosa Karena kurang takut akan Allah Hanya karena Tahu bahwa Tuhan bisa memberi kesempatan lagi Be careful Karena ada konsekuensi Tapi kalau kita Gagal Bukan karena kita memang Merencanakan demikian Apa boleh buat Ingat Tuhan kita itu punya rencana indah Rencana B C D E F G Semua itu rencana indahnya Tuhan Ah tapi Pastor Philip saya gak dapat rencana Ah gimana Ya gak apa-apa Nasi udah jadi bubur Mau diapain Dimakan buburnya Syukuri dulu Pastikan Kalau kita salah masak nasi Terlalu lembek Terlalu lama Ya jadikan bubur sekalian Bubur gak mengenyangkan Tapi mendingan Daripada gak makan sama sekali Dan membuang nasi Sekalipun kita pernah gagal Atau akan gagal Ala tidak kehabisan akal Ya Tuhan punya rencana indah Tetapi juga disini Bukan kehendakku yang jadi Tapi kehendakmu Waktu kita gak mengerti Don't worry Tuhan itu selalu pegang Kendali Yesus Kristus disini menunjukkan Kelemahan sebagai manusia Meskipun Yesus tidak pernah berbuat dosa Dia berkata Namun jangan apa yang ku kehendaki Melainkan kehendakmu yang jadi Ijinkan Tuhan yang pegang kendali Damai itu akan sempurna Waktu kita gak mengerti Jangan kita sok tau Atau jangan marah dan kecewa Waktu kita tidak memahami sesuatu Terus aja berjalan dalam ketaatan Sebab Tuhan yang memegang kendali Meskipun kita tidak mengerti Suatu hari kita akan memahami Apa maksudnya juga Tuhan Biarkan kehendakmu yang jadi Kalau sampai sesuatu yang buruk ya terjadi Kita gak imani ya Saya gak doakan Aduh seburuk-buruknya kita ini loh Anak-anak Tuhan yang namanya Sudah tertulis dalam kitab kehidupan Separa apapun yang terjadi Paling tidak kan At least Kita masuk sorga Separa apapun lah Keadaan Kalau kita doa Tidak ada mujizat Sepertinya doa kita tidak terdengar Dan tidak ada jawaban dari Tuhan Aduh worse come to worse Skenario terburuk sekalipun Paling tidak nama kita Sudah tertulis dalam kitab kehidupan Kalau kita tahu kita mati masuk sorga Gara-gara Yesus sudah beli Harusnya kita damai dong di hidup ini Sekalipun hidup itu Kurang sempurna Atau jauh dari kesempurnaan Orang yang tahu skor akhirnya itu Dia adalah sorga Kalau dia tahu bahwa Ujung tali itu bukan neraka Atau binasa Tetapi Adalah kebahagiaan kekal Dalam sorga Bapak yang baka Bukannya harusnya kita itu Sekarang merasa damai Kalau kita nonton film kan Paling kita tidak suka adalah Orang yang jadi spoiler Memberitahu Oh tidak kok nanti lakonnya tidak mati Akhirnya dia menang Atau mereka akan hidup bahagia selama-lamanya Happily ever after Itu kan spoiler Jadi akhirnya kita waktu ikuti movie itu Sudah tidak setegang itu Kalau film aksi Film yang thriller Yang mendebarkan Tapi kalau kita tahu ternyata Belakangnya fine-fine saja kan Jadi sepanjang perjalanan film itu Dua jam Satu jam setengah Sudah tidak tegang lagi hatinya Sudah tenang Ya kalau film sih entertainment Kurang entertaining ya Kalau sudah diberitahu dulu Tapi kalau hidup kan bukan entertainment Kalau kita sudah diberitahu Ujungnya adalah sorga Tenanglah saudara Tenanglah Bapak Ibu Damai sejahtera Peace I speak to you Kalau kita bisa memahami Perkataan Yesus yang berdalam Di Getsemani Biarkan kehendakmu yang terjadi Itu powerful sekali loh Biarkan kehendak Bapak yang terjadi Sekarang kita harus ucapkan yang sama Kepada Yesus Tuhan biarlah kehendakmu Yang terjadi Pasti damai di hati Saya percaya Anda belajar sesuatu ya Ayat 37 Setelah itu ia datang kembali Dan mendapati ketiganya sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Simon Sedang tidur ke engkau Tidak ke engkau sanggup berjaga-jaga satu jam Berjaga-jagalah dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Catat itu Roh kita penurut Tapi daging lemah Sekarang akan Saya jelaskan Benang merahnya dimana Antara Statement Penyataan Tuhan Yesus Bahwa roh kita Itu penurut Tapi daging lemah Dengan Yesus berdoa Berkali-kali Mendoakan hal yang sama Ayat 39 Lalu ia pergi lagi Dan mengucapkan doa Yang itu juga Loh bukannya Yesus ajari kita Doa gak boleh bertele-tele Ini bukan tele-tele Ini bukan bertele-tele Doa yang bertele-tele Itu tidak ada tujuannya Dikira dengan banyaknya kata-kata Doa kita didengar Tapi yang ini bukan Diucapkan lagi doa itu Demi supaya mengajarkan kepada kita Bahwa doa tidak boleh jemuh-jemuh Kalau orang farisi Tele-tele itu Adalah untuk ditunjukkan Kepada orang-orang di pasar Mereka cari penghormatan manusia Kalau Yesus di Getsemani Siapa lihat dia Gak ada yang melihat beliau Jikalau Yesus waktu di Getsemani ini Disertai dengan kompenyennya Yaitu Petrus Yohanes Jakubus Itu juga supaya mereka mencatat Untuk kita Tuhan ajari bahwa doa itu Tidak boleh jemuh Apalagi soal damai sejahtera Mau tau mengapa? Karena doa kita Agar hati ini damai Tidak bisa sekali saja Karena hati kita cenderung Ada gravitasi Ke arah cemas Ke arah takut Ke arah gentar Karena pikiran kita ini Sudah jatuh Dari Adam dan Hawa Jadi mudah sekali Untuk negatif Karena damai sejahtera Dari hati kita itu mudah Mudah tercuri Atau mudah untuk dicuri Kita harus jaga berkali-kali Doa bukan bertele-tele Tapi jangan jemuh Janganlah berdoa itu hanya sekali-kali Atau sekali seumur hidup Minta damai lalu selesai Enggak Jaga hati dengan segala waspada Itu setiap saat saudara Dan pada waktu kita itu merasa Terganggu damai sejahteranya Ya doa lagi Peduli amat Kalau doa yang sama Dengan yang tadi Doakan lagi Bukan karena Tuhan itu Lupa akan doa kita sebelumnya Tapi hati kita Yang cenderung luntur Yesus mengucapkan doa itu lagi Itulah caranya Yesus Untuk mengalahkan daging manusia Yesus mau menurut pada Bapak Dan tidak izinkan daging manusia Yang lemah itu ambil alih Sehingga berkata Biar kehendakku bukan kehendak Bapak yang jadi No Yesus tidak izinkan itu Ia pergi lagi Dan mengucapkan doa yang sama Dengan tujuan Mengajarkan pada kita Damai itu mudah tercuri Tolong dijaga Dengan segala waspada Karena damai itu mudah untuk dicuri Please hati-hati Ia pergi dan mengucapkan doa yang sama Dan ketika ia kembali pula E40 ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Dan mereka tidak tahu jawab Apa yang harus mereka berikan kepadanya Satu hal yang indah Damai sejahtera itu Tidak pernah bisa overdosis Damai sejahtera itu Kalau kelebihan Dia akan otomatis Menjadi damai orang lain Ini yang terjadi sama Yesus Ketika dia berkali-kali berdoa Penuhlah gas tank Penuhlah Penuhlah yang namanya Tank Atau penuhlah yang namanya Tabung bensinnya Atau tabung panah Kemudian ia kembali Untuk ketiga kalinya 41 dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah Yesus dalam kondisi Akan hadapi tantangan terberat Dalam misinya di dunia Yaitu mati untuk kita Masih bisa Nina bobokkan Misi bisa Nina bobokkan murid-muridnya Misalnya lebay Ayolah kalian tidur sekarang Tidurlah Hai anakku Buah hatiku Damai sejahtera Ada atasmu Kok bisa ya Murid-muridnya loh gelisah sendiri Padahal bukan mereka Nanti yang disalipkan Bukan mereka giliran mati Yesus yang akan Digantungkan Antara bumi dan langit Gara-gara orang berdosa Seperti kita ini Tapi mereka yang ketakutan Mereka saking gelisahnya Tertidur Berapa orang juga gitu kan Kalau lagi sedih Frustrasi Langsung biasanya tidur Gak mau bangun-bangun Besok paginya siang-siang pun Dibanguni gak mau Ada orang kalau stres itu tidur Tapi ada orang pula Yang stres Malah gak bisa tidur Perlu obat penenang Yesus bukan kedua-duanya Dan murid-muridnya tertidur pula Bukan karena mereka ngantuk saja Tapi karena mereka sedih dan berat hati Yesus bisa kasih mereka Rasa aman Tidurlah sekarang dan istirahatlah Seolah-olah dia berkata Tidurlah Nak Aku menjaga Wow Damai itu gak pernah overdosis Damai yang diberikan itu memang besar Kalau kebesaran di dalam diri kita Terlalu besar Itu nanti akan Otomatis overflowing Kedalam kehidupan orang-orang sekeliling kita Terpujilah Tuhan Berbahagialah keluarga yang Kepala keluarganya Sang ayah atau suami itu Adalah makhluk damai sejahtera Hanya dekat Allah saja aku tenang Orang begitu biasanya bawa damai di keluarganya Atau ibu rumah tangga juga bisa Atau anak-anak bisa menjadi imam Di dalam rumahnya juga Gak hanya papa mama Menjadi pengaruh Bagi seluruh keluarganya Damai yang diberikan itu memang sangat besar Jangan takut kelebihan Jangan takut berlebihan damainya Yesus dalam masalah Segera hadapi bahaya Tapi Yesus bisa tenangkan mereka Lalu Yesus berkata Cukuplah Saatnya sudah tiba Lihat Anak manusia diserahkan Ketangan orang-orang berdosa Bangunlah Marilah kita pergi Dan menyerahkan Dia yang menyerahkan aku Sudah dekat Wow Bisa dengan tenangnya berkata Aku harus hadapi pencobaan terberat Tapi gak apa-apa Bapakku pegang kendali Bahkan ketika aku Berada di posisi yang paling terpuruk Tuhan punya rencana yang indah Dan dalam case-nya Yesus Rencana indah itu adalah Penyelamatan seluruh dunia Dalam case-nya Anda dan saya Rencana indah itu adalah Pemakaian dan penyertaan Allah Damai yang diberikan Tuhan Sangat besar Terimalah Damai sejahtera Mari kita semua berdoa Dan pejamkan mata kita Dan menerima damai ini dengan iman Tuhan Yesus Urapi seluruh jemaatmu Hamba berdoa Semua orang yang mendengarkan ini Yang kehilangan damai Diberi damai Jangan berikan sekedar damai Tapi biar mereka memperoleh damai Yang kau berikan Yang sangat besar itu Dan hamba minta ya Tuhan Orang-orang yang mulai tercuri damainya Apa yang hilang akan dikembalikan Sebab di dalam rencana Tuhan yang indah Shalom peace itu What is missing will be found Semua yang putus dan patah Akan disambungkan Bapak di dalam nama Yesus Kristus Damai yang mulai kurang di hati orang Tuhan Yesus tambah-tambahkan Dan hamba berdoa ketika hati itu damai Pikiran terang Mata hatinya juga Bisa melihat potensi Bisa melihat janji Tuhan Dan bahkan mengalami dan melihat sendiri Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka Bless your people with peace Everlasting peace In Jesus name Dalam nama Yesus Amen Amen